Halo semua kembali lagi bersama Jadim Toys dan kali ini kita akan memberikan tutorial cara live streaming di YouTube menggunakan SJRC F5s Pro Plus Sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial cara live streaming di YouTube menggunakan SJRC F22 Jadi untuk agak-agak yang belum menonton silahkan tonton di video di atas ini ya Ya jadi di video tersebut saya masih memberikan tutorial cara live streamingnya menggunakan aplikasi pihak ketiga Yaitu menggunakan kamera Vlive kemudian caranya juga agak ribet ya karena kita harus masuk browser dulu kemudian pindahin filenya dan lain sebagainya jadi agak ribet Nah untuk saat ini cara live di YouTube itu sudah sangat simpel jadi tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga Jadi cukup kita menggunakan aplikasi YouTube ya Oke baik langsung saja caranya tinggal kita klik yang tanda plus ini kemudian kita tinggal klik live streaming Ya kemudian kita klik mulai Oke yang pertama dari bawah dulu setelan lanjutan kita atur yang sudah bisa monetisasi kita aktifkan dulu monetisasi nya kemudian untuk orientasi kita ganti ke horizontal ya jangan vertikal Kemudian back kemudian lanjut di screencast ya jadi ini sudah ada screencast nya kita centang saja atau kita aktifkan dan untuk ditambahkan judul game tidak usah kita isi karena memang kita tidak untuk bermain game Kemudian di bagian judul kita tulis saja terserah ya di sini saya akan tulis S JRC F5S Pro Plus Live Streaming Oke jadi kita buat judulnya seperti itu sudah beres ya kita klik centang kemudian kita klik berikutnya ya Oke disini kita atur mau terserah thumbnailnya itu atau kita mau ambil thumbnail kita atur kamera ya Jadi harus tiga detik ya agak cepat ya sekarang saya ulangi lagi jadi bisa kita ulangi lagi Oke kita mundurkan lagi sedikit Thumbnailnya ya sip jadi itu thumbnailnya sudah beres sekarang kita tinggal klik berikutnya kita klik OK saja sekarang kemudian kita baru masuk ke aplikasi SJRC ya jadi sudah masuk ya kemudian kita atur untuk di pengaturannya di gambar roda ini jadi bisa kita atur untuk besar file-nya jadi disini tidak dicantumkan berapa pixel ya jadi kita fullkan saja ke kanan kemudian kita back kemudian kita aktifkan juga untuk komentarnya biar bisa berkomentar kemudian ini untuk menyalakan audionya kemudian di paling kiri ada gambar kamera ini bisa kita matikan kalau kita tidak ingin wajah kita juga muncul ya tapi kalau ingin wajah kita muncul kita tinggal klik ya jadi muncul seperti ini oke sekarang kita coba koneksikan ke remote control nya jadi ini belum kita start ya belum kita start dulu ya kita klik ya jadi untuk menghilangkan bagian atasnya ini kita tinggal klik yang pojok kiri foto kita itu ya bundaran ini kemudian kalau kita ingin munculkan kita tinggal klik lagi jadi akan muncul ya oke ini sudah dan kita koneksikan ke HP-nya ini sudah jadi bisa kalian lihat di sini F5S Pro Plus kita klik langsung control Hai ya jadi ini sudah ya sudah sekarang kita Hai apakah GPS-nya sudah terkoneksi kita coba ready to fly Oke mantap ya sekarang kita letakkan di sini saja ya Upsori Oke dan sekarang kita langsung live streaming ya kita langsung live streaming ini sudah segera live Hai Oke dan ini kita tunggu Apakah sudah terlihat live YouTube jatim toys ya sudah ada delapan Hai penonton selamat bergabung semuanya kita akan live menggunakan SJRC F5S Pro Plus ya Oke langsung saja kita klik kontrol ya ya Hai langsung sekarang coba langsung saya naikkan ya Oke sip mantap jadi live streamingnya Hai mantap ya jadi hasil videonya juga keren untuk SJRC F5S Pro Plus coba sekarang kita sambil rekod video ya kita rekod video Apakah bisa Apakah akan terputus-putus juga seperti sebelumnya ya lancar ya lancar guys sekarang kita gunakan speed slow saja ya ya sport mode kamera mode jadi biar agar-agar bisa menikmati juga pemandangan di sekitar sini Wow ada burung lewat ya Wow ya coba tes jarak drone sampai mentok sudah ya di sini tentunya tidak bisa karena ada atapnya ya jadi bisa agar lihat ini saya posisi saya turunkan biar agar-agar melihat posisi saya ya ya jadi saya di sana Oke jadi saya ada di bawah sini dimana tidak bisa tentunya pasti akan terhalang atap tapi untuk jarak dari SJRC F5S Pro Plus ini mantap ya jadi walaupun sudah terhalang atap masih kuat ya kita akan coba kita akan coba kita akan arahkan mundur sekarang ya kita akan arahkan mundur terus dan ini sudah terhalang atap tentunya Oke saya naikkan lagi ya dan arah antena juga kita tetap arahkan ya tetap arahkan ke arah dronenya ya jadi bisa kalian lihat ini sudah terhalang atap terhalang pohon tapi masih bisa live juga ya mantap memang untuk sinyal dari SJRC F5S Pro Plus karena sistem ininya apa namanya apa untuk transmisi di remote controlnya bagus ya mantap jadi life nya masih ya walaupun ini sudah terhalang atap terhalang tembok masih lancar jaya jadi untuk drone-drone lainnya yang sekelasnya mungkin sudah lost ya sudah lost jadi DJI Mini saja kalah ya DJI Mini untuk ininya untuk kekuatan transmisi sinyal dari remote ke dronenya Oke mantap ya keren jadi untuk agan-agan yang baru live inilah hasil video live streaming menggunakan SJRC F5S Pro Plus ya jadi untuk agan-agan yang bertanya apakah bisa menggunakan SJRC F5S Pro Plus jawabannya adalah bisa dan untuk semua drone yang menggunakan sistem kabel ataupun koneksi dari remote ke HP itu menggunakan sistem kabel bukan wifi lagi jadi bisa semuanya menggunakan ataupun digunakan untuk live terutama live YouTube yang sekarang sangat simpel jadi langsung dari aplikasinya dan ini saya sambil merekam sambil me sambil live dan menyalakan aplikasi di SJRC tentunya dan ini masih lancar jaya ya tidak pada saat waktu SJRC F22 waktu saya waktu itu saya masih menggunakan kamera vlive kemudian saya masih merekod ininya apa namanya masih merekod untuk layarnya sehingga kamera ataupun HP panas ya panas sehingga akan lag kalau ini lancar jaya ya lancar jaya ya mantap ya Oke Bang tanda baterai penuh gimana lampu indikatornya nyala semua atau gimana ya jadilah nyala semua ya nyala semua Oke ini saya arahkan ke arah sana ya saya arahkan terus ini kita tinggikan sedikit ya ini masih masih lancar ya ini jarak sudah terhalang atap ini di jarak 100 meter sudah terhalang atap terhalang tembok Wow memang kuat banget ini kuat banget untuk koneksi fpv dari SJRC memang SJRC juara ya untuk koneksi fpv-nya terutama yang f5s pro plus dan f22 atau f22s Hai kalau yang f11 masih kalah ya koneksi fpv-nya Oke ini sudah di 200 meter dengan terhalang atap dan tembok ya keren banget mantap ya kita putar balik lancar ya masih lancar jaya tidak ada ini apa namanya tidak terputus-putus sedikit pun walaupun ini saya sudah berapa rumah ini sudah berapa rumah dan berapa atap dan berapa pohon menghalangi saya tapi untuk fv-nya di jarak 200 meter masih lancar jaya jadi keren memang SJRC Oke jadi dengan live ini misalkan kita sambil jalan-jalan kemana itu ke tempat-tempat rekreasi kita bisa sambil live ya sambil live seperti ini Oke mantap dan ini sudah terbang mungkin sekitar lima menitan jadi keren banget ini kita coba terbang ke arah sana Oh ya ini Wow jadi sudah terhalang tembok pohon dan ini sudah mulai agak ter patah-patah tapi masih bisa live ya masih lancar live-nya ya keren banget SJRC Hai dan ini pun baterainya yang di remote control hanya 3,7 volt jadi mantap memang ya Oke ya sudah berapa pohon dan atap yang menghalangi tapi masih lancar di mana fv-nya Hai mana dia drawnya Oke itu di atas ya ya Hai jadi silahkan ada yang mau tanya-tanya tentang SJRC terutama SJRC F5 ya silahkan tanya-tanya mumpung kita live Hai Oke Oke mantap Hai ini posisi saya Hai mana posisi saya ini ya posisi saya disini Oke dan sekarang kita coba Zoom jadi kalau yang Zoom ini mungkin kelemahan SJRC Zoomnya ya Zoomnya memang agak pecah bisa modif remote-nya modif modif gimana maksudnya biar jaraknya lebih jauh atau gimana karena kalau tanpa di modif pun memang sudah jauh sudah bagus ngapain di modif ya nggak perlu di modif lagi untuk remote control dari SJRC F5s pro plus atau F22 atau F22s sudah bagus ya kualitas sinyal semuanya sudah bagus tidak perlu di modif kalau sama F22s sama nggak sama jadi F22s F22 sudah pernah saya buatkan untuk tutorial cara live streaming di YouTube-nya yang memang waktu itu agak ribet ya karena aplikasi YouTube waktu itu belum bisa live apa namanya screen recorder jadi screen itu tidak tidak muncul dan sekarang sudah sudah bisa jadi kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga jadi langsung live menggunakan aplikasi YouTube sehingga lebih ringan ya kita coba Zoom saya jadi mungkin kekurangannya ya ini kita turunkan sedikit pada saat Zoomnya agak sedikit pecah ya masih kalah dengan tentunya dengan habson blackhawk habson blackhawk satu yang sudah menggunakan sensor Sony dan AE86 Pro Max ya jadi masih agak kalah dan HP saya sudah merdup sudah mulai panas sepertinya Oke ini kita turunkan saja jadi yang kalah ini HPnya ya bukan bukan drone-nya Oke kita landingkan saja ya untuk agak-agak yang mau menonton biar hasil hasil kualitasnya bagus tonton di kualitas 720 ya biar hasil videonya bagus 720 jangan yang yang 128 atau 256 atau 480 jadi 720 lebih bagus ya Oke kita turun saja karena HP yang saya gunakan ini sudah panas jadi yang kalah adalah HPnya Oke kita turunkan sedikit ya mantap oke Wow jatuh semua hahaha ya Oke jadi ini saya sudah selesai live menggunakan SJRC F5S Pro Plus ya jadi ini bisa kalian lihat untuk setelah live ini dia muncul lagi ya jadi hasil dari live-nya di mana penayangannya 88 kemudian durasinya berapa lama dan lain sebagainya sudah muncul ya jadi cukup simpel hanya menggunakan aplikasi YouTube tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga lainnya lagi kita sudah bisa live streaming di YouTube menggunakan SJRC F5S Pro Plus ataupun drone lainnya yang sistem koneksinya sudah menggunakan kabel seperti ini Oke demikian video kita kali ini apabila video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan share video ini jangan lupa juga subscribe YouTube channel jatim toys nantikan juga video-video kita selanjutnya terima kasih jatim2 cahayt Terima kasih.